Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Kembali Inju Sumsel hadir menjumpai Anda Hari ini Rabu 7 Juni 2023 Selain 3 berita utama tadi Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk menemani pagi Anda Bersama saya Anggi Pradita Inilah Inju Sumsel selengkapnya Berita utama pagi ini pemirsa Satu unit kendaraan roda 4 yang berlaju Dengan kecepatan tinggi menghantam Kendaraan roda 2 di Jalan Baru Muara Enim Akibat peristiwa itu Satu orang meninggal dunia dan satu lagi Luka berat Kecelakaan mau terjadi di kawasan Jalan Baru Kelurahan Air Lintang Kabupaten Muara Enim Kejadian ini melibatkan Satu mobil Toyota Hilux BG8724MY Yang dikemudikan rus di Lyon Dengan sepeda motor Yamaha Lexi BG6050DAI Yang dikendarai Suhartono Berboncengan dengan istrinya Maria Trisdiani Akibat kejadian ini Mengakibatkan pengemudi sepeda motor Meninggal dunia di tempat kejadian perkara Akibat luka yang dideritanya Sedangkan istri korban masih dirawat secara intensif Di RSUD Rabain Muara Enim Karena mengalami patah kaki dan benturan di kepala Kecelakaan ini bermula saat mobil Hilux Dari arah desa Kerang Raja Menuju terminal regional Melaju dengan kecepatan tinggi Saat hendak menyalip mobil sedan di depannya Tiba-tiba sepeda motor yang dikendari korban Datang dari arah berlawanan Tabrakan tak terhindarkan Karena mobil itu memakan jalur berlawanan Akibatnya pengemudi motor Tak dapat mengelak dan meninggal di lokasi Sedangkan istri yang diboncengnya Terpental hingga 20 meter dari atas motor Setelah melakukan pemeriksaan Pengemudi mobil rus di Lyong Langsung dilakukan penahanan Oleh Satlantas Polres Muara Enim Dibuga menjauh mobil yang berada di depannya Dan berjalan terlalu kanan Saat bersama di laun arah itu Ada sepeda motor Lexi Sehingga kecetabaran dan terseret Mengakibatkan pengendaraan minggu dunia Dan satu buka keaturan Saat ini masih diperawat di rumah sakit Kecilakan maut menipah kedua korban Yang merupakan pegawai RSUD Rabain Muara Enim ini Masih ditangani oleh Satlantas Polres Muara Enim Dari Muara Enim Edwin Syah Syatria, Ayus, melaporkan